Jelang kemerdekaan ke-79 RI, PLN berhasil melistriki 99,56 persen masyarakat Jawa Timur. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI mengungkapkan 1.914 anak bangsa menjadi korban sindikat penempatan ilegal yang bekerja pada sektor bisnis judidaring di Kamboja. Hal tersebut disampaikan Kepala BP2MI Beni Ramdhani yang ditemui usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Baraskrim Polri, Jakarta, Senin malam 29 Juli. Beni mengatakan pemberantasan sindikat penempatan ilegal yang saat ini menjadi fokus BP2MI memiliki korelasi dengan praktek judidaring yang dikendalikan dari Kamboja. Selain di Kamboja, Beni juga menyebut Singapura, Vietnam, Thailand, dan Filipina menjadi negara dengan penempatan pekerja migran Indonesia ilegal yang bekerja pada sektor bisnis judidaring. Oleh sebab itu, kehadirannya sebagai saksi di Baraskrim Polri diharapkan dapat membantu aparat kepolisian dalam mengungkap jaringan judidaring yang dikendalikan oleh Inisial T. Ini anak-anak muda, anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal. Standing posisi saya, fokus dan concern BP2MI adalah perang melawan sindikat penempatan ilegal. Jadi jika judi online itu berdiri sendiri, maka tidak menjadi fokus dan tugas kami. Itu bukan tugas BP2MI. Beni pun memastikan komitmen dirinya dalam memberantas sindikat penempatan ilegal dengan memberikan data yang dimiliki oleh BP2MI terkait sosok berinisial T yang diduga menjadi dalang judidaring dikendalikan dari Kamboja. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, kantor berita antara mewartagan. Peringati Hari Anak Nasional, PLN Jawa Timur ajak anak yatim dua fa bermain di taman hiburan dan berikan peralatan sekolah.